Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham yang labanya berlipat ganda tapi harga sahamnya malah turun banyak Apakah ini merupakan suatu peluang yang bagus? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas saham ADRO atau PT Adaro Energi Teman-teman bisa lihat disini bahwa sejarah Adaro dimulai dari guncangan minyak dunia pada tahun 1970-an Untuk detail selengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Nah saham ADRO ini ternyata punya banyak delini bisnis Yaitu Adaro Mining, Adaro Service, Adaro Power, Adaro Logistik, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation Dulunya pada laporan keuangan Q3 2022 saham ini sudah sempat dibahas dengan judul thumbnail seperti tampilan berikut ini Saat itu harga sahamnya berada di angka Rp3.060 Nah sekarang kita bahas sekilas untuk probabilitas setiap tahunnya Teman-teman bisa lihat disini bahwa saham ADRO ini cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas yang mencapai 78% Dimana kenaikan terbesar ada pada tahun 2016 dengan kenaikan harga saham sekitar 22,35% Sebaliknya saham ADRO ini cenderung turun di bulan November Dimana probabilitasnya hanya 22% saja Tapi di tahun 2020 ternyata mereka sempat naik hingga 23% Nah bagaimana untuk bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat harga saham ADRO masih turun 2,6% Dimana punya probabilitas hanya 40% saja di bulan Maret Dan secara year to date harga sahamnya di tahun 2023 masih turun 19% Sekarang kita bahas sekilas tentang laporan keuangan Q4 2022 saham ini Total asetnya berjumlah Rp10,78 juta Dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Dimana jika kita lihat lebih lanjut mayoritasnya berasal dari saldo kas dan setara kas sebanyak Rp4 juta Hal ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan nominal Rp1,8 juta Nah ingat untuk nominalnya dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serket ya Berikutnya dari sisi aspek liabilitas Liabilitasnya berjumlah Rp4,2 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Dimana mayoritas berasal dari hutang pajak penghasilan badan sebanyak Rp1,1 juta Nah jika membandingkan total liabilitas sebanyak Rp4,2 juta Dengan saldo kasnya setara Rp4,2 juta Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saham ini sebenarnya punya likuiditas yang baik Dimana mereka hampir bisa melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang dimiliki Kemudian kita lihat dari sisi ekuitasnya Perusahaan punya ekuitas yang didistribusikan sebanyak Rp6 juta Dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak Rp4,4 juta Berikutnya kita bahas dari aspek laba ruginya Pendapatan usaha berjumlah Rp8,1 juta yang naik signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan nominal Rp3,9 juta Begitu juga dengan beban pokoknya yang naik dari Rp2,2 juta menjadi Rp3,4 juta Nah karena kenaikan pendapatan usaha yang besar menyebabkan laba brutonya naik signifikan Dari Rp1,7 menjadi Rp4,6 juta di tahun 2022 ini Disini ada yang menarik dimana saham ADRO ini ternyata punya bagian atas keuntungan Neto Ventura bersama yang naik signifikan Dari Rp7,3 juta naik menjadi Rp209 juta di tahun 2022 Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan Ternyata labanya naik signifikan Dari Rp9,3 juta naik menjadi Rp2,4 juta di tahun 2022 Kenaikan yang sangat luar biasa Berikutnya kita bahas dari sisi IPS Saham ini punya IPS yang fluktuatif setiap tahun Dimana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 Yaitu pada Q3 tahun 2020 Ada juga pada Q4 tahun 2019 Tapi kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir Dari aspek dividen, saham ADRO ini cenderung konsisten membagi dividen Dimana biasanya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun Dividen yield yang ditawarkan juga sangat besar dengan angka 8,6% Pernya 2,4 dengan PBV 0,9 Yang berarti harga sahamnya bisa dikatakan setara dengan modal per lembar sahamnya NPM 30% dengan ROE 41% Angka yang bisa dikatakan sangat baik Dan Dairnya juga masih wajar dengan angka 70% Apalagi jika kita melihat komposisi kas terhadap total hutang perusahaan yang bisa dikatakan hampir sama banyak Sekarang kita lihat perbandingan harga saham pada Q3 dan Q4 tahun 2022 Saat video Q3 2022 dibuat, harga sahamnya diangka 3060 Dan kini harga sahamnya diangka 2910 Itu artinya terjadi penurunan harga saham saat video Q4 dibuat Nah tapi menariknya, kinerja ADRO di tahun 2022 ini malah meningkat Pertanyaannya apakah ini merupakan suatu kesempatan Atau memang sudah sewajarnya harga sahamnya mengalami penurunan Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah dari sisi historical PBV Teman-teman bisa lihat bahwa historical PBV rata-rata ADRO dalam 3 tahun terakhir Berada di angka 0,99 kali Yang berarti harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan sudah berada di kewajarnya Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1,7 kali Tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 1 kali Nah demikianlah pembahasan saham ADRO Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail Mungkin e-book cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu Di sini banyak pembahasan Mulai dari saldo kas di komponen raca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis Yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa Apabila tertarik melakukan pembelian, silakan citus saja di nomor WA yang tercantum ini Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!